Luar biasa sekali, bisa jadi kebanggaan dan juga sangat ikut senang karena memang Angkulog ini menjadi salah satu musik khas Indonesia yang juga disorot di dunia begitu ya. Kita lanjutkan informasi hari ini SMA Lab School Kebayoran Jakarta kembali menggelar drama kolosal Skylight Musical 2023. Mengangkat judul Kelana, drama musikal tahun ini menceritakan seorang gadis yang berkelana mencari ayahnya yang dikemas secara apik. Haru, canda, sedih dan tawa mengiring perjalanan inggit seorang gadis yang berkelana mencari sang ayah yang sudah lama pergi. Dengan tekad yang kuat, ia memberanikan diri untuk berkelana mencari kebenaran. Itulah kisah Skylight Musical 2023 yang digelar Sabtu malam di Teater Jakarta Tamat Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Mengangkat tema keluarga dengan judul Kelana, para siswa SMA Lab School Kebayoran menyuguhkan teater musikal yang digarap dengan apik. Pentas Semidram ini dirancang langsung oleh para siswa-siswi SMA Lab School Kebayoran kelas 11 dan kelas 12 sejak 8 bulan lalu. Acara yang digelar setiap tahun ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan talenta di bidang seni sastra juga teater. Tujuannya adalah mengembangkan talenta itu. Harapannya anak-anak melalui Pentas ini karakter-karakter positif, soft skill, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, empati, kemudian networking. Semuanya bisa mereka gali, tumbuh di antara mereka. Menggelar gama musikal seperti ini tentu tidak mudah. Apalagi seluruh persiapan hingga pementasan dilakukan oleh para siswa yang tetap harus menjalani kewajibannya sebagai pelajar. Banyak sekali kegiatan di Lab School ini. Jadi tantangannya adalah selain mereka mempersiapkan ini juga bagaimana mereka tetap mempertahankan akademik yang baik. Jadi di Lab School Kebayoran itu membuat mereka agar tangguh, bisa memanage waktu. Jadi anak-anak itu tidak fokus hanya bisa mempersembahkan kegiatan ini, tapi mereka juga sehari-harinya berjibaku dengan tugas, dengan ulangan, begitu. Acara ini diapresiasi berbagai pihak, terutama orang tua murid. Saya sebagai orang tua melihat ya baik-baik saja karena ini mengolah dan mengeksplorasi kemampuan anak-anak gitu ya. Baik dari aspek pelajaran, kemudian juga leadership ya, managerial leadership, tapi juga kreativitas seninya ada. Para orang tua menilai kegiatan ini membawa dampak positif. Karena anak-anak mampu mengeksplorasi kemampuan mereka baik di bidang akademik, seni, dan juga melatih jiwa kepemimpinan. Tia Anissa dan Ahmad Deguh melaporkan dari Jakarta.